Ada yang bilang katanya belanja alutsista bekas 700 triliun. Terbukti itu hoax. Anggaran kementerian pertahanan saja per tahunnya hanya 131 triliun untuk 2023. Kita ambil, kita cuil lah. Di situ kita cek belanja alutsista berapa. 30 triliun. Pula 2019 sampai dengan sekarang. Kita hitung-hitung. Gak nyampe juga 700 triliun gitu loh. Nah ini yang secara total 5 tahun. Dan itu pun tidak alutsista semua gitu loh. Iya kan? Nah inilah yang membuat kami berbahaya sekali gitu loh. Hoax yang kedua. Gimana ya? Kita ini bicara mengenai konsep pertahanan. Tapi yang dibahas adalah lahan. Pertanahan. Ini saya agak takut nih gitu ya. Bicara misalnya nih ada capers yang lain mengenai katanya pembatalan kerjasama. Pembatalan kerjasama pengadaan kapal selam dari Korea Selatan. Padahal PT. PAL itu sudah oke, sudah dapat pembiayaan juga segala apa. Tapi mengapa dibatalkan? Ini jelas hoax. Ya, level tinggi. Mengapa? Karena bukan pembatalan itu kerjasama kapal selam itu. Pak Prabowo menunda karena minta pihak Korea Selatanya memperbaiki dulu. Agar bisa sistem persenjataannya bisa lebih memenuhi apa yang kita inginkan. Kenapa gak dijawab aja? Pak Ganjar, koma. Itu bukan dibatalkan. Tapi ditunda. Kan gak apa-apa. Debatkan. Debatkan tujuannya itu. Betul. Memang begitu. Tetapi begini. Kalau Pak Prabowo itu tidak ingin mempermalukan. Itu bukan mempermalukan? Ada perbedaan. Enggak. Ini hoax gitu loh. Satu lagi misalnya pengadaan kapal frigat Arrowhead gitu ya yang 140. Dibilang juga katanya dibatalkan ya. Enggak. Itu juga gak dibatalkan. Kenapa? Karena Kementerian Pertahanan sama PT. PAL lagi berdiskusi ya. Mencari konfigurasi persenjataan. Karena memang desain untuk frigat Arrowhead 140 ini memang agak kompleks gitu loh. Desainnya gitu loh. Alasan Pak Prabowo itu kemarin rahasia ya. Oh bukan. Pasal antika bukan rahasia. Tidak semua. Tidak semua. Sebagian besar alasannya rahasia. Tidak semua. Penjelasan Bung menjelaskan bahwa. Tadi sampai detil loh beberapa poin. Tidak semua. Pertahanan tadi gak menjadi rahasia. Karena Bung udah menjelaskan ke publik tuh tadi tuh beberapa poin. Nanti dulu. Oke silahkan. Poinnya apa? Dali rahasia yang disampaikan Pak Prabowo kemarin malam. Itu hanya alasan dari ketidakmampuan dia menjelaskan tentang persoalan sektor pertahanan. Poinnya itu. Karena Anda menjelaskan jauh lebih detil. Saya pikir abang ini perangkat pertahanan bang. Gitu loh. Itu poin pertama. Oke. Yang kedua. Industri pertahanan ya. Kita mau berdebat di industri pertahanan nih. Nanti saya masuk ke situ. Sejak Pak Prabowo memasukkan program dalam visi misinya. Poin nomer dua. Saya baca detil tuh. Meningkatkan kekuatan industri pertahanan dalam negeri. Sudahlah Bung. Saya ini riset soal industri pertahanan sudah hampir 20 tahun lebih. Karena pernah dosen industri pertahanan ya. Semua kandidat diskusi industri pertahanan itu hanya lip service semua. Faktanya. Tidak ada yang membangun kekuatan industri pertahanan secara sungguh-sungguh. Apalagi Pak Prabowo. Nanti saya kenapa Pak Prabowo saya tekankan ya. Karena industri pertahanan itu teriak semua bang. Baik dari dukungan anggaran, komitmen politik, pembelian. Orang lebih seneng belanja di luar bang Karni. Kenapa? Dugaan permainan. Kalau di luar nggak kelihatan. Kalau ke industri pertahanan, kelacak. KPK dan lain sebagainya. Jadi seneng belanja di luar dibanding belanja di dalam negeri. Akhirnya orang diskusi bersembuhanji di TOT. Aduh TOT itu udah lah. Kita diskusi yang sangat rumit dan kompleks. Gerindra Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa memperkuat cinta tanah air, industri pertahanan, nasionalisme. Saya bilang itu semuanya sudah tuntas. Tidak memiliki dasar yang kuat sejak Pak Prabowo mengajukan Omnibuslo bidang pertahanan. Itu yang nggak selesai itu. Kenapa Omnibuslo bidang pertahanan itu menggeser paradigma pertahanan Indonesia dari kemanjalan pertahanan menuju liberalisasi pertahanan. Di dalam undang-undang industri pertahanan yang lama, tier 1, tier 2, tier 3 swasta nggak boleh masuk. Ada beberapa tier yang nggak boleh masuk. Maksudnya di inti, di lead sektor nggak bisa masuk. Lalu kemudian asing, di undang-undang modal asing nggak boleh masuk di isu-isu persenjataan dan lain sebagainya. Itu undang-undang industri pertahanan lama. Kenapa? Semangatnya adalah membangun kemandirian pertahanan. Sejak Pak Prabowo menjadi pementeri pertahanan, dia mengajukan revisi undang-undang industri pertahanan di dalam Omnibuslo yang menjelaskan bahwa sektor swasta bisa masuk tier 1, tier 2, tier 3, bahkan menjadi lead sektor. Yang kedua, investor asing bisa masuk. Jadi dari mana nasionalismenya? Orang dia memukar ruang liberalisme, paradigma pembangunan industri pertahanan itu ada dua. Membangun kemandirian pertahanan, liberalisasi pertahanan. Apa yang dilakukan Prabowo meniru Amerika Serikat dengan melakukan liberalisasi industri pertahanan? Jadi saya mempertanyakan kalau ada komitmen di dalam visi-misinya, ingin mempercepat industri pertahanan karena Anda secara perlahan sedang membunuh industri pertahanan. Sejak Omnibuslo disahakan, saya ketemu dengan direktur-direktur utama strategis di Bandung dan di beberapa tempat. Mereka menganggap bahwa kita saja tanpa Omnibuslo sudah terhimpit. Dengan ada Omnibuslo, kita harus kompetitif dengan swasta, industri swasta, asing dan lain sebagainya yang bisa masuk ke dalam negeri. Jadi kalau Anda bilang ingin memperkuat industri pertahanan, dari mana Anda mengesahkan Omnibuslo? Saya ini demo Omnibuslo, salah satu yang demo pertahanan. Jadi itu faktanya. Sampai jumpa.